Intro Siapa bilang jadi petani harus selalu kotor-kotoran sama panas-panasan? Hmm, petani jaman nomah bisa ngadem. Hehehe, sembari mengawasi robot-robot otomatis bekerja. Hasil petanianya juga makin keren. Ada beras superfood bernama Kinmemay. Juga berger nasi yang dijamin bikin kenyang. Info selengkapnya cuma di laptop si Unil hari ini. Intro Hai hai para pecinta nasi. Hmm, niler ya lihat sushi yang satu ini. Hehehe, hehehe. Ini sushi bukan sembarang sushi loh. Sushi yang satu ini istimewa karena dibuat dari beras Kinmemay. Itu loh, beras asal Jepang yang dinobatkan sebagai beras termahal di dunia. Hmm, gimana enggak? Satu kilogramnya saja harganya bisa satu jutaan. Wow! Yes, beberapa tahun belakangan ini Jepang menciptakan teknologi terbaru. Berupa beras yang gak perlu dicuci dulu sebelum dimasak. Nil, antrin ponyo. Anterin kemana sih, po? Nyalon ya? Wits, nyalon mah Udin keles, Nil. Oh. Ini, empo pengen banget nyobain bikin sushi. Eh, berasnya abis. Di Jepang gini, dimana ya, Nil? Cari beras? Nah, kalau gitu pas banget nih, po. Oh, Nil sudah janjian nih sama orang pabrik beras di sini. Yaudah, kalau gitu ikut aja sekalian, po. Widi. Ayudah, siapa tahu bisa beli beras. Barang seletir atau dua letter, iya kagak. Wah, ini Anjil, pabrik beras di Jepang. Pas banget tuh ya. Kita datang berasnya lagi dituang dari truk. Beras-beras di pabrik ini dipasok dari petani di daerah Saitama, Kitado, dan sekitarnya, po. Dan kebetulan yang ini jenis berasnya, Hitomebore dari Itawe Perfektur. Apaan tuh beras hitam hore? Yeay, bukan hitam hore, po. Hitomebore. Ini tuh salah satu jenis beras premium di Jepang, po. Lah, terus Nil, ngolah berasnya dicampur aja gitu. Apa bagaimana ini? Begini, po. Di sini pengolahan berasnya gak dicampur. Tapi diolah masing-masing sesuai dengan jenisnya. Alasannya sih, supaya kualitas dari masing-masing beras tetap terjaga. Oh, gitu ya? Iya. Lah, emang di sini berasnya bakal diolah jadi apaan sih, Nil? Jadi nasi goreng apa tumpeng gitu kali maksudnya ya? Bukan, Puipe. Di sini tuh berasnya diolah jadi white sama brown rice. Alias beras yang warna putih sama beras yang berwarna coklat. Lah, kok bisa lain-lain begitu warnanya, Nil? Dipakein ke warna apaan itu bisa begitu? Di sini berasnya sudah diolah pake teknologi canggih. Nah, makanya beras yang dari petani tadi dipindah tuh ke tangki bermuatan 12 ton ini. Dipindahin begini, biar ngapanya? Ya, dimasukin ke tangki gini buat persiapan pengupasan kulit arinya, po. Jadi ngepasnya sudah pake mesin semua. Terus seharinya itu, pabrik ini bisa mengolah 50 ton beras. Keren kan? Nah, beras yang kulit arinya dikupas begini, hasilnya jadi white rice alias beras putih. Kalau sudah dikupas, berasnya disedot lewat pipa-pipa begini untuk disimpan beberapa waktu dulu, po. Selanjutnya berasnya dipindahkan untuk persiapan ke tahap berikutnya. Satu tangkinya bisa sampai 6 ton beras, po. Oh, gitu. Kalau di kampung Poma, namanya mesin serap, Nil. Terus beras coklatnya mana, Nil? Kalau beras coklatnya pakai alat yang ditutupi itu, po. Alasan ditutupin begitu karena teknologinya masih rahasia. Waduh, Mpokok kagak ngerti ya, Nil? Gini deh, po. Biar gak bingung. Unil jelasin pake gambar aja ya, po. Jadi, pada umumnya, tiap butir beras punya lapisan milim di bagian pojok kanan atas. Dalam bahasa Jepangnya itu disebutnya kinme. Nah, biasanya mesin pengupasan kulit Ari akan membuang semua bagian kinme itu, po. Karena dia gak bisa membuat beras jadi keras waktu dimasak. Rasanya gak enak dan berasnya jadi berwarna lebih coklat. Padahal kan gak semua orang tahu kalau lapisan dilim itu justru banyak nutrisi dan vitaminnya. Makanya pabrik ini menciptakan teknologi rahasia itu, po. Jadi gak perlu membuang lapisan itu, tapi nutrisinya tetap ada. Rasanya enak dan gak keras waktu dimasak. Oh, jadi gitu ya, Niel. Kirain puma warna coklatnya. Gara-gara direnam sama coklat cair. Terus abis ini diapain lagi nih, Niel? Eh, abis ini berasnya disortir, po. Untuk memisahkan yang bersih sama yang masih ada kotoran atau sampahnya kayak begini. Mesin ini ada alat sensor yang mengecek berasnya itu perbutir, po. Jadi pasti terjamin beras yang tersaring ini sudah terpilih dan kualitasnya benar-benar baik. Eh, Niel, yang lagi dicek apaan sih, Niel? Oh, ini namanya pengecekan laboratorium untuk diukur tingkat keputihan dan kadar air berasnya, po. Nama alatnya ini multi-medimeter, gunanya untuk mengukur kombinasi rasa beras. Kalau mesin satunya untuk mengukur perbandingan beras putih asli dengan beras yang mengalami perubahan warna. Ngapak kudu dicek segala kayak gitu sih, Niel? Soalnya hasil beras yang diolah disini kan nantinya bisa dimasak tanpa harus dicuci dulu, po. Makanya harus dicek batas kejernihan air cuciannya dulu. Kalau hasilnya masih terlalu keruh, ya berarti belum bisa dipasarkan dan harus diolah lagi. Eh, Niel, kalau udah di packing begini, terus dijualnya kemana aja ini? Untuk sekarang sih, beras buatan pabrik ini dipasarkan ke seluruh Jepang dan Singapura, po. Rencananya sih bakal dijual juga di Hongkong dan Indonesia. Harga per liternya berapaan ini, Niel? Yah, po Ipe, memangnya belanja di warung apa? Disini jualnya gak per liter kali, po. Biasanya tuh mulai dari per 5 kilogram. Harganya itu sekitar 108 ribu rupiah untuk yang beras coklat dan 104 ribu rupiah yang beras putihnya. Niel, selain berasnya bisa dimasak tanpa dicuci dulu, ada kelebihan apa lagi nih? Eh, selain banyak nutrisinya nih, po, beras produksi di sini tuh kalorinya lebih rendah 10% dibanding beras biasa. Kalau biasanya kan per 100 gram beras itu mengandung sekitar 169 kilokalori. Nah, beras di sini cuma 144 kilokalori saja. Selain itu juga mengandung 6 kali lebih banyak LPS yang bisa meningkatkan kekebalan alami tubuh manusia. Kandungan ini sama kayak yang ada di beras merah dan obat herbal dari negeri Cina. Wih, berarti kalau makan beras beginian bisa jadi sehat banget badan kita ya, Niel? Ah, kok jadi pengen burung banyak ini buat dijual di kampung? Dikenal sebagai negara agraris sejak zaman prasejarah, Beras menjadi salah satu komoditas penting di Indonesia. Bahkan katanya orang Indonesia gak bisa hidup tanpa nasi. Nah, biar gak bosan sama nasi yang gitu-gitu aja, cobain dong burger nasi ala teman-teman unyil. Aduh, Aji gimana sih? Masa gak update sama yang namanya burger nasi? Yaudah, biar gak pada kudet, langsung kita samperin aja yu dapurnya. C'mon! Eh, teman-teman, warna merah dari buah bit ini gak cuma bikin tampilan burger nasinya jadi cantik nih. Kandungan betalin dari buah bit juga berfungsi sebagai antioksidan, yang bagus banget untuk membantu menetralisir masuknya radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh. Hmm, eh, wanginya sudah kecium belum teman-teman? Hehehe, kayaknya sudah hampir mau jadi nih. Nah, sekarang bikin isian burgernya. Oh iya, isian bisa disesuaikan dengan selera. Kalau kita sih, milih ayam tepung aja, yang sudah pasti enak dan gampang buatnya. Hehehe, hehehe. Oh iya, teman-teman, meskipun sekarang sudah banyak alternatif sumber karbohidrat, Nasi tetap jadi idola ya di Indonesia. Makanya, biar gak bosen, sekarang ada banyak kreasi olahan nasi. Ada kuenya segala lagi. Hehehe. Eee, tapi kalau buat di rumah, burger nasi ini lebih gampang didikinnya. Udah gitu, bahan-bahannya mudah dicari lagi. Nah, burgernya sudah hampir beres nih. Eee, apa lagi ya? Hmm, kayaknya sudah deh. Aduh, lontong. Aduh, Den. Yah, Pak Oga, gimana sih? Yah, jadi berantakan deh nih. Pak Oga tadi lihat hantu beliau, Den. Ya ampun, mana ada hantu pas yang siang begini. Ah, sudah pak, kunyel harus benerin lagi nih, burger nasinya. Ya sudah, Den. Pak Oga tunggu di sana aja ya. Uh, Pak Oga. Nah, gimana, gimana? Gampang kan buatnya? Udah enak, sehat lagi. Hehehe, Raya sama Adi aja lah banget tuh. Aduh, unyel jadi lapar. Selain bisa menjadi alternatif makan siang untuk sekecil, Burger nasi ini juga bisa menjadi souvenir di acara ulang tahun lho. Seru kan? Hehehe, hehehe. Sub indo by broth3rmax